Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan akan jadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup kami. Hidup kami dimerdekakan karena ada Yesus. Hidup kami jadi dasyat karena Tuhan dasyat. Hidup kami luar biasa karena Engkau luar biasa. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Oke. Hari ini kita mau bahas dari kitab kejadian. Kitab kejadian ini adalah rancangan awal Tuhan yang begitu dasyat, begitu luar biasa. Khususnya kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga itu merupakan sebuah kreasi rancangan awal Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Sangat rugi kalau kita gak ngerti, sangat rugi kalau kita gak bahas, sangat rugi kalau kita tidak menghidupinya. Karena betul rancangan ini pernah didistorsi sama iblis. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah bisa digagalkan. Itu sebabnya ketika ada kuasa kebangkitan, bukan sekedar hanya keselamatan pengampunan dosa saja yang diberikan, semua rancangan awal ini dikembalikan ke dalam tangan kita. Itu sebabnya kalau kita tidak hidupi, kita akhirnya tidak mengerti kita ada di dalam sebuah rancangan yang begitu indah. Setiap kali kita tidak ngerti, setiap kali akhirnya kita dibutakan, akhirnya kita tidak enjoy, tidak menikmati perjalanan dengan Tuhan. Nanti satu hari kita bisa bahas tentang belajar terima dari Tuhan. Salah satu format ketaatan yang manusia seringkali tidak diajar. Betul kalau kita diajarkan ketaatan, kita harus proaktif, kita melakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, bahkan didengungkan dari atas mimbar, berikan yang terbaik. Sekarang bagaimana kita bisa memberikan terbaik kalau kita gak belajar terima yang terbaik dari Tuhan. Kita gak akan bisa kasih apa-apa kalau di dalam sini gak ada sesuatu yang kita bisa berikan. Jadi belajar untuk terima, duduk seperti Maria di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, menerima kasih karunia Tuhan. Itu luar biasa. Nah itu sebabnya ketika kita mengerti ini akhirnya kita hidup kita tidak akan keluar dari jalur, akhirnya maksimal. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita dikasih oksigen. Itu atmosfer kehidupan kita. Kita maksimal di dalamnya. Ketika kita nyemplung ke air, itu bukan dunia kita. Kita memerlukan tangki oksigen di situ. Kita diciptakan di dalam terang. Sebentar kita lihat ayatnya. Kita diciptakan di dalam terang. Kita mau keluar dari situ, hidup di dalam kegelapan. Bisa gak? Bisa sih. Bisa aja. Tapi pasti gak maksimal. Sekarang kalau lampu mati di rumah kita tiba-tiba. Di dalam 1-2 menit pertama kita gak bisa lihat apa-apa. Tetapi tiba-tiba dalam 3 menit, 4 menit kemudian mata kita terbiasa di dalam kegelapan. Kita bisa lihat pintunya di situ, jam dinding di situ dan seterusnya. Mata kita terbiasa di dalam kegelapan. Orang Kristen bisa berjalan dalam kegelapan? Bisa. Pasti gak maksimal tapinya. Saya punya teman yang duduk di depan saya, di kantor saya waktu itu. Teman baik saya. Waktu itu masih zaman SMS. Terus dia kasih tunjuk sama saya, gue dapet SMS ini dari cewek. Dia udah nikah. Saya bilang, jangan bales. Jangan bales. Karena saya baca SMSnya. Jangan bales. Saya gak pernah lupa dia ngomong gini sama saya. Ah, kan cuma lucu-lucuan aja. Itu bahasanya dia tuh. Cuma lucu-lucuan aja. Satu minggu, dari waktu dia balesin SMS di depan saya. Satu minggu kemudian, terjadi pelusulingkuan. Yang bertahan 12 tahun. Tiap minggu ke gereja. Ke gereja. Hidup di dalam kegelapan. Berjalan di dalam kegelapan. Waktu udah selesai semuanya. Dia bilang gini sama saya. Gue baru menghabiskan 12 tahun. Sia-sia. Sia-sia hidup gue. Jadi gak maksimal kan di luar rancangan Tuhan akhirnya. Nah itu sebabnya, kitab kejadian ini jangan dibaca hanya sekedar dari sisi historis. Karena ini merupakan rancangan Tuhan yang sangat dasyat bagi kita. Saya gak punya waktu untuk bahas semuanya. Tapi mulai perlahan-lahan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya makin mengerti. Karena rancangan awal Tuhan itu dasyat sekali buat manusia. Kita lihat di ayat 1 ya. Ayat 1 sampai ayat 4. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 4. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Perkataan pertama Allah. Di dalam proses kreasi. Yang didokumentasikan di Alkitab. Adalah kata, jadilah terang. Berarti, ketika Allah mengatakan, memperkatakan, Allah mendengar. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Pendengaran pertama Allah. Di dalam proses kreasi. Yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata, jadilah terang. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau baca Alkitab, jangan gini. Jangan gitu, baca supaya telinga dengar. Telinga dengar, iman timbul. Iman jadi kokoh gitu loh. Pendengaran firman itu luar biasa. Saya gak pernah lupa kejadian sama anak saya, Ketan. Ketan ini sekarang sudah 16 tahun. Waktu dia umur 5 tahun. Masih di TK. Dia satu TK itu keracunan makanan. Karena makanan bubur ayam, ayamnya rusak lah. Abis itu sekolah gak kasih lagi catering-catering dari sekolah. Kita bawa makanan sendiri. Risiko lah ya. Jadi satu sekolah keracunan makanan. Ada 60 anak kalau gak salah udah masuk UGD. Dirawat. Karena muntaber. Termasuk anak saya. Saya taunya waktu mbak dari rumah telpon ke saya, saya lagi di kantor. Pak cepetan pulang. Kenapa? Ini dia muntah-muntah buang-buang air, terus badan udah mulai panas. Istri saya gak ada di Jakarta lah gitu. Saya bergegas pulang. Sampai di rumah itu anak udah biru lah. Mukanya tuh udah biru. Panik lah saya ngeliatin dia. Masih 5 tahun nih anak. Terus sebelum saya pergi, mbaknya bilang gini sama saya. Mbaknya bukan orang percaya. Pak, tadi saya dipegang tangan saya dan saya ditaruh di atas kepalanya dia. Disuruh doain katanya. Disuruh doain. Terus saya disuruh mengucap pak. Disuruh mengucap apa? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Mbak ngomong gak? Ya iyalah pak, saya ketakutan. Ya saya ngomong aja gitu. Bagus mbak, bagus. Itu imannya dia. Iman anak saya. Saya gak bawa ke UGD yang teman-temannya itu karena rame kan. Saya pergi ke tempat yang lain biar sepi. Biar cepat dapat penanganan. Sampai disana ditanganin, dikasih obat ketiduran di ruang UGD. Dokter bilang gini, Pak kita observasi ya pak. Satu jam aja. Bapak tunggu pak. Kalau gak terjadi apa-apa, panasnya turun, gak ada muntaber selama satu jam, pulang aja pak. Kalau sampai terjadi, kita op nama ya pak. Oke dok. Dah kita tungguin. Satu jam panasnya turun, dia terbangun, mukanya lebih keliatan fresh. Saya pulang dong sama dia. Sampai di rumah kira-kira jam 4 sore, saya gak balik kantor, saya ketiduran lagi sama dia. Dia ketiduran lagi. Dan saya ikutan tidur sama dia di kamarnya dia. Kebangun jam setengah tujuh malam, dia kelaperan, saya kelaperan, dia makan, habis itu dia lari-larian. Satu-satunya anak yang tidak dirawat. Karena dalam kondisi bahaya, ketika orang tuanya tidak ada, dia tahu kemana dia harus berseru. Kenapa? Kenapa dia seperti begitu? Karena selama lima tahun, selama lima tahun, setiap hari, kita jejelin firman Tuhan. Kita mesbah keluarga, dia dengar firman di sini. Waktu dia di dalam kandungan pun, kita ngomongin firman Tuhan. Jadi firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi memperkatakan firman itu dasyat. Makanya jangan sembarangan ngomong. Orang tua, perhatikan ini baik-baik. Ya seringkali kita ngomongnya begini sama anak kita. Kamu jangan nyebrang sembarangan, ketabrak mobil nanti. Ngutukin anak itu namanya. Jangan digituin anaknya. Kita bisa refresh kata-katanya. Nak, jangan nyebrang sembarangan, bahaya. Banyak orang tertabrak mobil, gara-gara gitu. Beda langsung kan? Kamu jangan naik-naik sembarangan, jatuh loh ntar kamu. Jangan naik-naik sembarangan, bahaya. Banyak yang seperti begitu, terjatuh. Beda langsung. Hati-hati loh dengan perkataan. Roma mengatakan kebenaran itu dekat dengan kita. Ada di mulut. Tetapi kebenaran tidak akan keluar dari sini, kalau kita tidak terima kebenaran. Karena dalam hati kita sampah akhirnya. Kenapa? Karena input menentukan output. Coba lihat ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi penglihatan pertama Allah, di dalam proses kreasi, yang didokumentasikan di Alkitab, terang. Semuanya terang. Nah, jadi kita bisa rangkumkan ya, penglihatan, pendengaran, dan perkataan Allah, di dalam proses kreasi, yang didokumentasikan di Alkitab, semuanya terang. Dan itu menjadi rancangan awal Tuhan, untuk manusia. Buktinya ada di mana? Oh jelas. Sekarang gini, kita punya lima panca indera. Mata, telinga, hidung untuk mencium, dua rasa. Rasanya dari kulit sama dari lidah. Yang paling menyerap banyak informasi, dua, mata dan telinga. Itu pintu gerbang hati. Itu kalau tidak dijaga, yang masuk sampah, keluarnya sampah. Inputnya kebenaran, keluarnya kebenaran. Keluarnya dari mana? Tindakan sama perkataan. Buktinya di mana? 2 Petrus 2, ayat 7 sampai 8. Coba lihat. 2 Petrus 2, ayat 7 sampai 8. Tetapi, ia menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan kita. Orang yang benar. Kita juga orang yang benar. Sudah diselamatkan, dibenarkan. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Menderita hidupnya. Banyak orang Kristen hidupnya menderita, tidak enjoy, tidak menikmati perjalanan sama Tuhan. Kenapa? Karena gini. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, kita tinggal di tengah-tengah dunia ini dan setiap hari apa? Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Gini, pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis, diri kita sendiri. Iblis sudah dikalahkan di kawes salib. Diri kita sendiri. Sekarang kalau kita enggak jaga pintu gerbang hati, kita enggak baca firman, kita enggak dengar firman, kita enggak masukin sama yang namanya makanan rohani. Gimana kita bisa hidup maksimal? Waktu saya lahir baru, waktu bapak ibu lahir baru, yang lahir baru itu rohnya. Born again. Saya lahir baru tahun 98, waktu saya lahir baru, waktu baru lahir, yang baru lahir itu adalah rohnya. Baru lahir. Jiwa saya usianya sudah lebih tua daripada roh yang baru lahir ini. Lahir barunya. Jiwa saya sudah penuh sampah. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Semua di dalam sini. Itu didapat dari mana? Didapat dari panca indera. Dari mata sama telinga yang menyerap informasi dan ke download ke dalam pikiran dan hati. sekarang bagaimana saya bisa hidup dipimpin sama roh kalau rohnya gak dikasih makan. Supaya rohnya kuat dan bertumbuh, rohnya harus dikasih makan. Kan masih baby nih istilahnya nih. Harus kasih makan. Makannya apa? Pendengaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Dengar dan lihat. Dengar dan lihat. Memperkatakan firman. Itu makanan buat rohnya. Makanya di kitab Korintus kalau kita baca, kita teliti 1 Korintus 1 dan 2. Oh itu Paulus luar biasa jelasinnya. Dia bilang akhirnya apa? Pemberitaan salib. Pemberitaan kasih karunia. Kebenaran firman Tuhan. Akhirnya jadi kebodohan bagi banyak orang. Kenapa? Karena nilainya bertentangan dengan nilai dunia. Contoh sederhana kok. Sederhana aja contohnya. Kita disakiti orang lain. Sederhana. Firman Tuhan katakan harus saling mengasihi. Yang ada, kita akhirnya apa? Ah, gue bodoh amat sama dia. Saya gak katakan kita harus dekat sama semua orang ya. Banyak orang toksik, betul. Kita harus jaga jarak, betul. Tapi jangan diemin orang. Saya paling gak setuju orang kasih silent treatment. Anak Tuhan gak boleh gitu. Kan dikasih hati hamba. Perilakunya rajani. Ketemu sama orang yang nyebelin. Kita sapa duluan. Gak disapa balik urusan dia. Kenapa? Karena firman Tuhan memberitahu kepada saya, saya harus saling mengasihi bukan sama seperti dia mengasihi saya. Bukan. Harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Kan? Jadi susah kan ngelakuinnya. Emang susah. Karena nilai dunia mengatakan apa? Lu ngapain sapa dia duluan? Bego amat sih lu. Digituin kita. Lu bego juga sih. Ngapain sih lu kayak gitu? Lu cuekin aja. Dunia akan ngomong gitu. Apalagi pas kita sapa terus kita gak disapa balik. Temen kita akan bilang, gue udah bilang apa? Lu yang bego. Digituin kan? Di hadapan Tuhan bukan. Kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Itu kan dasyat. Itu kan ngelawan diri sendiri. Dan itu kan gak mudah. Makanya kebenaran-kebenaran ini akhirnya jadi kebodohan. Dan ini terjadi sama-sama orang Kristen. Makanya ya, ketika jadi orang Kristen, ketika terima Yesus, itu prosesnya namanya justification. Kita dibenarkan. Hari ini kita hidup. Ini kita lagi menghidupi proses namanya sanctification. Dikuduskan tiap hari. Pengudusan. Dikuduskan tiap hari. Dimurnikan tiap hari. Sekolah kehidupan itu namanya. under construction. Tiap hari. Sampai Yesus datang. Diperbarui, diingetin lagi sama Tuhan. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Terima Yesus, langsung dikasih predikat dan status anak. Kamu anak aku. Kamu ahli waris. Kamu punya hak penuh atas semua janji aku. Anak, kamu punya akses kepada aku. Dasyat kan? Itu semua jadi percuma kalau kita gak ambil keputusan untuk masuk ke level berikutnya. Ambil keputusan ngapain? Jadi murid. Mau dimuridkan. Bahasa aslinya matetes. Orang yang belajar dan bukan sekedar belajar. Saya ketika baca firman, saya harus naik levelnya. Saya sekarang harus biarkan firman baca aku. Supaya aku disadarkan. Saya bukan hanya mau mengerti dan mengetahui firman Tuhan. Sekarang level berikutnya, saya harus hidupnya dikuasai sama firman. Ayo. Itu kan pertumbuhan namanya. Makanya Petrus mengatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia supaya kamu gak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Yang kehilangan pegangan karena anak kecil. Makanya ketika keluar dari rancangan-rancangan ini, hidup manusia gak akan bisa survive. UNESCO ya, mengeluarkan data. di tahun awal tahun 2000 itu yang suka baca di Indonesia itu satu berbanding 45. Hari ini, Indonesia yang suka baca itu satu berbanding seribu. kami di Immanuel, toko buku Immanuel, penerbitan Immanuel. Kami sampai mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun untuk memandu jemaat untuk baca. Bayangin coba. itu pun dikemas dengan cara hari pertama pas baca itu selalu setiap hari ada perjanjian lama, perjanjian baru, Amsal, sama Masmur. Dikemas sedemikian rupa sampai-sampai pembacaan firman satu hari itu cuma 20 menit. Selesai. 20 menit satu hari itu. Baca sebagian perjanjian lama, perjanjian baru, Masmur, Amsal. Kalau dilakukan itu 20 menit sepanjang tahun sampai 365 hari, selesai baca satu Alkitab. Sampai dikemas begitu loh. Itu pun gak dibaca. Terus karena udah gemes banget kita keluarin lagi buku namanya Kumpulan Perkataan Yesus. Itu biasanya kalau lihat Alkitab yang konvensional itu kan ada merah-merah itu di perjanjian baru. Itu kan perkataan Yesus. Dikumpulin jadiin satu buku. Supaya paling gak baca deh itu perkataan Yesus deh. Gak dibaca juga. Satu berbanding seribu. Bayangin ya, kalau satu buku rohani kita baca satu buku itu ada 15 pasal. Kita baca satu pasal per hari yang paling cuman memakan waktu 30 menit. Kita baca satu hari satu pasal. Setengah bulan satu buku kita baca. Satu bulan dua buku kita baca. Dan tanpa kita sadari banyak jawaban-jawaban yang ada di situ. Dan buku-buku ini ditulis sama penulis-penulis yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang belajar dan kita dikasih disodorkan udah finish produk udah selesai semuanya. Kita tinggal ambil kita serap kita hidupi. Itu udah ditulis. Gak dibaca juga. Kenapa? Karena Indonesia menempati urutan pertama menurut UNESCO yang orang-orangnya nomor satu di dunia yang spend waktu di depan gadget dan HP-nya per hari rata-rata lima jam. Ambil keputusan. Besok. Baca. Bukan baca sosmed. Baca Alkitab. Baca buku rohani. Ambil satu. Baca. Anak-anak saya dari kecil saya didik mereka baca. Kak, kemarin anak saya si Raina dia sekarang 23 tahun. Dia kemarin baru beli lima buku. Saya bilang, Kak masukin sosial media Kak. Bilang nih buku-buku kamu yang baru Kak. Ayo dong. Baca. Supaya apa? Supaya terang Tuhan itu yang sudah diberikan sama kita. Kita tahu. Ada di sini. Kita berjalan di dalam kebenaran akhirnya. Karena kita ngerti benar. Kita ngertinya pahamnya benar. Yang keluarnya benar. Ketika ada tekanan tindakan sama perkataannya terang semuanya. Kalau dimasukin sinetron terus yang keluar sinetron juga. Sama aja. Giliran ada cekcok suami cerai aja. Cerai. Karena dengerin di sinetron. Cerai-cerai terus. Input menentukan output. Yang kedua. Ayat 26. Kejadian 1. Ayat 26. Ini berbicara tentang identitas. Ini ayat. Sudah sering kita baca. Tahun 2007. Malam-malam. Jam 11 malam. Saya lagi baca nih ayat. Waktu itu saya sempat ngomongin. Duh Tuhan nih ayat. Sudah sering dibaca ya. Tapi emang keren banget sini ayat ya Tuhan ya. Ayat 26. Tiba-tiba Rok Kudus bilang gini. Bil. Baca ulang Bil. Oke. Saya baca ulang. Terus tiba-tiba suaranya ngomong gini. Pelan-pelan bacanya. Oke. Oke udah pelan nih Tuhan. Terus apa lagi? Baca sebelumnya. Terus saya baca lagi sebelumnya. 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 Akhirnya. Dek. Dapet tuh. Pauhoyuan jawabannya gitu. Sampai saya loncat dari kursi. Natap meja. Gubrak. Istri saya udah tidur. Apaan sih berisik? Dapet suara Tuhan. Malam-malam. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ini ayat. Ini bicara soal identitas soalnya. Ayat 26. Kalau kita gak ngerti ini. Hidup kita jadi banding-bandingin sama orang lain selalu. Ya lihat. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas. Segambar dan serupa. Supaya. Supaya tuh kata sambung. Therefore. Oleh sebab itu. Maksudnya kalau tidak dilakukan yang pertama gak bisa lakukan yang berikutnya. Jadi harus ngerti dulu identitas serupa dan segambar. Ya kan. Kemudian supaya apa? Supaya mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi. Atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu bicara soal kehidupan. Saat itu kehidupannya adalah banyak hewan-hewannya. Harus menguasai. Harus dikelola. Maksudnya gitu. Sejak awal manusia tidak pernah diberikan sorga. Diberikannya bumi untuk dikelola. To have dominion over. To have authority over. Punya otoritas atas hidupnya. Untuk supaya manusia bisa menguasai kehidupannya. Manusia harus paham identitasnya di dalam Tuhan terlebih dahulu. Sebaliknya terjadi. Kalau kita gak paham siapa kita di dalam Tuhan. Akhirnya kehidupan menguasai kita. Orang yang masih terikat sama rokok tanpa dia sadari tembakau menguasai dia. Orang yang masih suka minuman-minuman keras tanpa dia sadari kan bahan dasarnya buah. Buah-buahan berkuasa atas dia. Orang yang masih terlibat seks bebas tanpa dia sadari manusia lain berkuasa atas dia. Manusia yang masih mengejar-ngejar uang, tahta, jabatan, status, ketenaran. Hal-hal itu menguasai dia. Apa yang dikejar itu yang menguasai manusia. Diperburuk lagi kita tinggal di kota yang head-on. Saya pernah duduk di cafe di depan sebuah mal yang besar. Di depannya di depan lobi ada tulisan 12 merek mobil dan motor yang boleh parkir di depan lobi. Salah gak? Enggak. Sah-sah aja. Saya ngomong sama teman saya, tuh lo liat tuh. Kalau orang gak ngerti kebenaran, kasian tau gak. Dia akan berpikir kalau dia gak punya 12 merek mobil atau motor itu, dia belum di kelas yang layak. Makanya ya kalau saya punya mal, saya gak akan ada sign-sign begitu depannya lobi. Saya akan tulis besar-besar, yang datang duluan boleh parkir depan lobi. Mau mobilnya butut kek, apa kek, boleh parkir depan lobi. Jadi Bapak Ibu, kalau satu hari lihat mal ada tulisannya, boleh parkir depan pintu yang datang duluan, itu punya saya malnya. Mudah-mudahan punya mal, cuma karena mau buat sign aja di depannya. Biar gak head on. Itu yang terjadi, akhirnya manusia saling lirik-melirik. Saling banding-membandingkan. Timbullah istilah yang di Jakarta kita kenal, gengsi. Karena ayat ini didistorsi sama iblis. Yang dilakukan akhirnya gambar diri seseorang dirusak. Identitasnya akhirnya dia merasa identitas saya itu ada di belakang jabatan, harta, status, atau ketenaran saya. Itu adalah identitas saya. Tanpa dia sadari itu jadi Tuhannya dia. Tanpa dia sadari dia sembah hal-hal itu. Sekarang kita mundur nih, ayat 11 dulu. Nanti kita baca ulang supaya kita ngerti yang dimaksudkan ayat 26. Ayat 11 coba lihat. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, kepada siapa Tuhan berfirman? Coba lihat ayat 11. Ini yang Rokudus waktu itu bilang sama saya, baca ulang. Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Tanah. Menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Perhatikan kalimat ini. Tuhan berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti tumbuh-tumbuhan sumbernya tanah. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Tumbuh-tumbuhan ini ketika dipisahkan dari sumbernya, mati gak? Mati. Jadi brokoli rebus. Jadi kangkung di atas meja, mati. Dipisahkan dari sumbernya karena Tuhan berfirman kepada tanah. Jadi tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanahnya, matilah. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah laut. Coba baca ayat 20. Ayat 20, firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas mengatakan let the water produce. Biarkan air mengeluarkan binatang-binatang ini. Tuhan berfirman kepada air. Ketika dia menciptakan binatang-binatang yang ada di bawah air. Berarti sumbernya binatang-binatang ini, ikan-ikan ini, air. Ikan dipisahkan dari sumbernya, ikan dipisahkan dari air, mati gak? Mati. Gue rame bakar. Susi. Duh, lapar gue aja tiba-tiba. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Coba lihat ayat 24. Ayat 24, firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Hendaklah siapa? Bumi. Tuhan berfirman kepada bumi. Supaya bumi mengeluarkan binatang melata dan binatang liar. Sumbernya binatang melata dan binatang liar adalah bumi. Karena Tuhan berfirman kepada bumi. Binatang-binatang ini ketika dipisahkan dari sumbernya, dipisahkan dari habitatnya, mati gak? Mati. Nah setelah kita ngerti ini, sekarang baca ulang ayat 26. Pelan-pelan bacanya. Yang bagian pertama aja. Coba lihat. Ayat 26. Berfirmanlah Allah. Hendaklah siapa yuk? Katakan dengan keras 2-3. Hendaklah? Kita. Hendaklah kita. Baiklah kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman tidak kepada tanah, bukan kepada air, bukan kepada bumi. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Let us make man. Itu sebabnya sumber daripada kita adalah Tuhan. Berani-berani dipisahkan dari sumbernya, mati gak? Mati. Gak berfungsi. Gak bisa berfungsi. Karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika kita beli HP, kita buka boxnya, di paling atas itu ada buku manual. Baru ada HPnya. Buku manualnya kita baca gak? Pasti gak baca, saya juga gak baca. Terus kita cari-cari tahu fitur-fiturnya dari teman sama coba-coba sendiri. Hidup itu juga begitu kadang-kadang. Buku manualnya Alkitab. Manual itu artinya the man of the facture. Pikiran daripada pabriknya. Semua dari situ. Karena kita gak baca, akhirnya kita coba-coba sendiri sama nanya-nanya sama orang jadi gak karuan-karuan hidupnya. Padahal lu udah dikasih buku manual. Sumber kita adalah Tuhan. Tapi Pak, kita kan diciptakan dari debu tanah. Itu bahan baku. Bukan sumber. Sumbernya Tuhan. Itu arti daripada serupa dan segambar. Dahsyat. Makanya kalau ngerti itu, gambar diri kita gak akan rusak. Kita gak akan jadi orang-orang yang gengsi, berusaha membuktikan diri sama orang lain. Seperti teman saya yang maksain diri beli Nokia Communicator tahun 2001. Ada yang tau Nokia Communicator? Yang ngangguk-ngangguk seumuran nama saya. Yang pada bingung apaan tuh. Pokoknya ada deh handphone namanya Nokia Communicator. Bentuknya kayak batu bata. Bisa nimpuk maling berat lagi. Itu peralihan dari handphone yang hitam putih mulai masuk yang berwarna. Tahun 2001 gak ada cicilan BCA. Yang ada kalau lo mau beli 12 juta harganya. Teman saya yang baru masuk kerjaan. Masih tinggal di kos-kosan. Mau beli. Saya teman baik jadi saya tau gaji berapa. Lo ngapain beli gituan? Zaman itu sosial media belum semarak sekarang. Gak ada whatsapp. Waktu saat itu hp dipakai untuk telepon, terima telepon sama SMS. Sesekali ada pager bunyi bergetar disini. Yang bingung ya. Bingung lah apaan tuh pager. Google aja. Ada lah pokoknya zaman itu. Kayak Star Trek gitu disini. Teman saya maksa beli. Saya bilang, lo udah punya uang dari mana? Gue udah bilang sama teman gue. Gue mau pinjam duit. Ntar gue balikin nyicil. Emang lo perlunya sedemikian. Sampai sedemikian tuh, kenapa sih lo? Saya penasaran dong. Lama-lama tau gak dia ngaku juga. Dia bilang gini. Gue abisnya malu Bill. Kalau ngumpul sama teman-teman. Pada punya semua, gue gak punya. Gengsi. Gengsi. Singkat cerita dibeli sama dia. 12 juta. Itu gede banget uangnya. Dibeli sama dia. Dan waktu itu saya gak pernah lupa. Kita makan malam di planet Hollywood. Buat tutup restorannya. Di Gatos Brotos itu. Sama teman-teman. Dia buka doang di atas meja. Saya pertama kali juga tuh liat Nokia Komunikator. Udah peralihan ada warna dikit lah gitu. Bagus juga ya. Iya Bill, makannya beli Bill. Bagus Bill. Ada keyboardnya lagi. Dapat SMS. Kling-kling-kling gitu. Terus dia bisikin saya. Bill. Gue pinjam HP lo boleh gak? Buat apaan? Mau balesin SMS? Emang HP lo kenapa? Kagak ada pulsa? Jahelah. Mana sih? Terus saya bisikin lagi dong. Lo beli HP 12 juta. 100 ribu gak punya? Gak punya. Itu beli pulsa di depan tuh. Di atas meja. Gak ada duit. Beli HP 12 juta. 100 ribu gak punya. Akhirnya pinjam HP saya. Balesin di bawah meja. Karena malu sama temen-temennya. Geng sih. Merusak hidup seseorang. Satu hari lagi saya pernah datang ke Grand Hyatt. Sama temen saya punya mobil Feroza. Butut mobilnya. Udah banyak karat-karatnya gitu. Datang telat. Datang ke pernikahan temen. Waktu datang telat ke lobbynya Grand Hyatt. Orang-orang udah pada di luar semua. Nungguin vale lah. Nungguin mobil. Saya bilang dong sama dia. Udah kita disini aja vale. Maksud lo? Ya vale aja udah. Kalau kita parkir ke bawah macet nih. Orang lagi pada bubar. Terus dia sempet diem gitu ya. Terus dia ngeliatin orang-orang cewek-cewek. Yang pada berdiri. Bajunya bagus-bagus. Cantik-cantik gitu. Terus dia ngomong ke saya. Lo enak udah nikah. Emang kenapa? Gue kan masih jomblo. Kalau gue keluar dari mobil butut. Pasaran gue jatuh. Emang lo stok market apa pasaran jatuh? Malu kali. Mobil gue butut. Akhirnya kita parkir di bawah. Puji Tuhan masih ketemu pampelainya. Gengsi. Saya diundang sama Reuni. Adalah Reuni. Saya gak mau sebut. Pokoknya Reuni lah. Reuni SMA ya. Datang malam-malam. Ya Reuni kecil-kecilan lah. Di hari kerja. Rumah saya di Jakarta Pusat. Kumpul-kumpulnya di Jakarta Selatan. Hari kerja. Naik mobil macet dong. Jakarta sebelum pandemi lagi. Jadi saya ngapain? Naik ojek. Langganan saya. Saya telpon. Mas. Ntar lu tungguin gue ya. Lu jangan kemana-mana. Gue bayar. Lu tungguin gue. Lu kasih duit makan. Pokoknya lu tungguin. Jangan kemana-mana. Supaya gue pulangnya gampang. Sampai disana. Saya lihat di parkiran. Mobil mewah-mewah. Dalam hati saya. Gila teman-teman gue hebat-hebat juga nih. Mewah-mewah mobilnya. Duh. Mobil sport yang harganya udah. Udah jubila buset deh. Pokoknya harganya. Saya masuk ke dalam. Terus tukar-tukar kartu nama kan. Saya gak punya kartu nama lagi. Kartu nama itu hampir semuanya. Presiden direktur. CEO. Owner lah segala macem. Tiba-tiba teman saya bisikin. Bil. Lu jangan percaya ya Bil. Percaya apaan? Sama semua mobil-mobil di depan. Kartu-kartu nama. Kenapa? Itu banyak yang nyewa mobilnya. Buset. Nyewa. Nyewa. Iya nyewa. Mempinjem Bil. Udah gitu kartu nama lu jangan percaya juga. Itu banyak yang bodong. Itu main asal buat aja tuh. Buat apa mereka kayak begitu? Mereka biasa membuktikan diri Bil. Selesai dong acara. Bubar dong. Pas bubar di depan. Pas vale mobil-mobil mewah dateng. Saya nunggu juga di depan. Nunggu apa? Motor ojek. Lu naik apa Bil? Naik ojek. Mas buruan ke depan. Saya gak malu tuh. Saya masih gak nyadar nih. Terus saya naik di ojek kan. Bye semua. Saya jalan. Pegel-pegel sih badan satu jam sampai rumah kan. Di tengah-tengah jalan saya rasa merdeka banget. Wow. Baru nyadar. Ih merdeka banget gue. Gak berusaha buktiin diri sama orang lain. Gak ada gengsinya. Merdeka. Karena serupa dan segambar seperti Tuhan. Gak usah buktiin diri sama orang lain. Hati-hati loh. Kalau udah namanya minder gitu. Hati-hati loh. Akarnya tuh kesombongan. Yang terakhir. Ayat 29. Coba lihat. Ayat 29 ini luar biasa. Karena ini rancangan awal Tuhan yang berbicara tentang provisi Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Bahkan masa depan kita ditanggung sama Tuhan. Ayat 29 mengatakan. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Ingat. Kalau kita baca ayat ini. Kata biji diucapkan sampai dua kali. Semua pemberian Tuhan. Ada unsur bijinya. Apa? Harus ditabur kembali. Semuanya. Ada tiga komponen. Nanti satu hari kita bisa bahas juga ya. Yang besar. Yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia. Waktu, talenta, dan uang. Yang seringkali kita hitung-hitungan. Di dalam unsur yang Tuhan titipkan ini. Ada unsur biji. Yang harus ditabur kembali. Nah. Ketika kita mengerti ini. Kita akan mengerti apa yang Yesus ajarkan di Matthew 6 ayat 31. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi bukan sekedar gak boleh khawatir aja. Gak boleh berkata juga. Janganlah khawatir dan berkata. Yang dibahas khawatirnya. Berkata gak pernah dibahas. Berkata tuh apa? Ngeluh. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh besok gimana ya? Jangan ngeluh. Ngucap syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Udah mentok pak. Udah betul-betul terpojok. Tuhan suka. Kita dalam kondisi begitu. Supaya ketika mujizat terjadi. Kita katakan itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Jadi selalu pesan-pesan saya bagi anak-anak Tuhan. Gak boleh pinjem-pinjem duit. Gak boleh. Saya gak ngomongin KPR, gak ngomongin kredit, gak ya. Telepon temen, telepon keluarga. Pinjem duit dong, pinjem duit dong. Malu-maluin. Anak raja loh kita. Itu sama aja anak saya keluar dari rumah. Pergi ke tetangga sebelah. Tante, om bagi makan dong buat besok. Bukannya kamu anaknya pak Billy. Betul. Bukannya besok nanti orang tuamu akan sediakan makanan. Belum liat. Bagi dong, minta dong, pinjem dong. Yang malu siapa? Saya. Orang tuanya. Makanya Yesus katakan jangan khawatir dan berkata. Apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Bukankah hal-hal itu dicari oleh orang-orang dunia? Udah terpojok pak. Udah terjepit pak. Memang biasanya begitu. Supaya ketika mujizat terjadi kita akan tidak pernah katakan. Oh itu karena aku punya jejaring, punya koneksi. Enggak, kita gak akan ngomong begitu akhirnya. Udah ketutup pak. Itu kalau enggak Tuhan gak mungkin pak. Pasti gitu nanti ngomongnya. Teman saya ya. Teman saya nih. Di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Antara dapat kontrak sinetron ratusan juta. Sama mau full time buat Tuhan. Datang ke saya. Gimana ya Bill? Loh doa lah. Gimana? Loh doa dong. Tanya Tuhan gimana. Kalau gue ngambil full time. Gue tiga bulan ke depan. Abis nih tabungan gue. Sementara gue punya anak lagi. Masih kecil. Salah satu komponen terbesar yang beli susu. Akhirnya singkat cerita. Dia balik lagi. Dia bilang. Gue setelah puasa. Gue mantep Bill. Gue pelayanan full time. Oke. Bener. Setelah tiga bulan. Abis tabungannya. Abis. Satu hari. Udah mentok nih. Betul-betul mentok. Susu anaknya habis. Dia udah gak punya duit untuk beli susu anak. Jadi malam hari susunya habis. Dia berdoa sama istrinya. Dia bilang Tuhan. Abis Tuhan. Itu ya. Malam itu waktu saya tanya. Itu masih jam-jam supermarket buka loh. Dia dengan mudahnya bisa telepon siapa aja pinjem uang untuk beliin susu buat anaknya. Karena besok pagi anaknya akan bangun minta susu. Dibuang kaleng susunya. Lo bisa tidur. Malam itu. Ya pertama khawatir sih. Tapi gue bisa tidur nyenyak. Mereka berdua dibangunkan sama tangisan anaknya jam 5.30 pagi. Karena anaknya nangis minta susu. Mereka udah sepakat. Mereka akan buatin teh manis. Waktu dia keluar. Dia buka pintu kamarnya. Di depan pintu kamarnya itu ada meja makan. Di atas meja makan ada kaleng susu tulisannya jumbo size. Bingung dong. Karena kemarin yang dibuang bukan jumbo size. Dia cek ke dapur, ke kotong sampah. Masih ada di situ. Dia bingung ngeliatin gitu. Ini dari mana ya? Dia bilang gini mas saya. Bill lo tau gak? Biasanya gue kalo ngeliat kaleng susu gue teduh banget. Karena itu kan makanan anak gue. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu gue ketakutan. Kayak penampakan tau gak? Gue ketakutan sampe gue coel-coel gini. Ini apaan dari mana nih? Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Mbak? Ini dari mana mbak? Loh itu mertua bapak tadi yang ngantrin jam 5 pagi. Loh? Ngantrin jam 5 pagi? Dia tanya sama istrinya. Kamu kasih tau mama? Enggak. Siapa yang kasih tau mama? Mereka telepon mamanya. Ma, thank you ya ma. Udah dibeliin susu. Kok mama tau kita gak punya susu? Mama gak tau. Terus gimana ceritanya? Mama tadi malam di supermarket. Mama lagi beli-beli, lagi belanja-belanja. Tergerak aja pengen beliin susu buat cucu. Katanya gitu. Terus kok bisa jam 5 pagi kesini, mama tuh ada meeting, ini kan kejadian di Jakarta ya. Mama ada meeting di Bandung jam 8. Jadi mama kan lewat tol, pagi-pagi udah harus berangkat. Nah mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja mama dropin disitu. Tuhan tidak pernah telat. Karena sudah janjinya Tuhan. Jadi sebagai penutup, kalau ada masalah. Kalau ada yang namanya sebuah ujian. Seperti Yesus katakan, ketika dicobai di Padanggurun sampai tiga kali. Dia selalu memulai kalimatnya, ada tertulis. Dan dia kutip firman Tuhan. Kalau berhadapan sama masalah, katakan ada tertulis. Bahwa hari esokku sudah dijamin penuh sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat janji Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan hari ini kami belajar. Kami harus jaga pintu gerbang hati kami. Kami harus Tuhan mensortir apa yang masuk. Hari ini kami belajar tentang identitas hidup kami. Sehingga hidup kami tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena kami tahu bahwa kami sudah utuh dan penuh. Karena hidup kami serupa dan segambar seperti Tuhan. Dan kami mengerti bahwa hari esok kami sudah ditanggung penuh sama Tuhan. Bahkan kami bisa mengatakan bahwa hari esok kami begitu indah berdasarkan dengan janji-janji Tuhan. Walaupun kami belum melihat. Kami begitu percaya iman kami teguh karena ada Yesus. Iman kami tidak goyah karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan metraikan firman ini. Dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Kami akan mengalami Tuhan. Dan hidup kami akan sampai keseberang dengan selamat dan aman. Karena kami berjalan bersama sumber atas segala sumber. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amen. God bless you. God bless you.